Kisah ini dimulai dengan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang mendengarkan bisikan setan. Mereka memakan buah yang dilarang Allah. Ini menyebabkan hubungan dengan Allah rusak. Mereka menjadi makhluk pertama yang mengalami akibat dosa dan rasa malu. Mereka mencoba menutupi diri dengan dedaunan, tetapi Allah tidak berkenan dengan cara mereka. Allah justru menutupi mereka dengan pakaian dari kulit hewan. Allah sendiri membuat korban pertama untuk menutupi rasa malu mereka. Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki dua anak, Kain dan Kabil. Kain memberikan korban dari hasil panen kepada Allah, sedangkan Kabil memberikan korban hewan, yaitu korban darah. Allah menerima korban Kabil tetapi menolak korban Kain. Mengapa demikian? Karena dosa menuntut kematian, yaitu terpisah dari Allah, dan harus dibayar dengan nyawa. Karena iri hati, Kain membunuh Kabil dan membawa keturunannya ke jalan dosa. Ratusan tahun kemudian semua menjadi sangat buruk. Dan Allah mengatakan, tidak seorang pun di bumi layak untuk hidup, kecuali Nabi Noah dan keluarganya. Allah menyuruh Nabi Noah membuat perahu yang sangat besar, dan menyampaikan pesan ini. Penghakiman atas dosa akan tiba, dan hanya ada satu cara untuk diselamatkan, yaitu dengan masuk ke dalam batra. Tetapi mereka tertawa dan memperolok Nabi Noah, hingga hujan turun dan air menyembur dari dalam tanah. Panjir itu membunuh setiap orang dan hewan. Dunia musnah karena dosa. Hanya Nabi Noah, keluarganya, dan hewan-hewan yang dibawa Allah ke dalam batra saja yang diselamatkan. Nabi Ibrahim, yaitu bapak orang beriman, disuruh Allah untuk mengorbankan anaknya. Sebenarnya Nabi Ibrahim merasa berat, tetapi dia patuh kepada Allah. Dan membuktikan imannya dengan membawa anaknya untuk dikorbankan. Tapi apa yang terjadi? Allah menghentikannya, dan menyediakan seekor hewan sebagai gantinya. Hewan itu menggantikan anak Nabi Ibrahim sebagai korban darah. Empat ratus tahun berlalu, Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Raja Mesir tidak menyukai hal ini, sehingga Allah menghukumnya dengan sepuluh malapetaka. Untuk malapetaka terakhir, Allah mengutus malekat kematian untuk membunuh anak pertama dari setiap keluarga. Kecuali orang-orang yang telah mengorbankan seekor domba dan menorehkan darahnya di ambil pintu rumah. Jika malekat melihat darah itu, dia akan tahu bahwa anak-anak di dalamnya telah ditebus dengan korban darah. Siapapun yang mematuhi perintah Allah, maka anak mereka akan diselamatkan. Tetapi jika mereka tidak taat, malam itu terjadilah tangisan besar di Mesir atas keluarga yang menolak pengampunan Allah melalui pengorbanan. Dalam kitab Torah, Allah menjelaskan sebuah upacara untuk menebus dosa-dosa manusia. Sang pelaku membawa hewan korban kepada pemimpin agama dan meletakkan tangannya di atas kepala hewan itu yang menyimpulkan dosa. Kemudian hewan itu dikorbankan, darahnya ditumpahkan, dan dosa orang tersebut terampuni. Nabi Daud dan para nabi mengikuti aturan kitab Musa tersebut. Tapi bisakah darah hewan itu benar-benar menebus dosa manusia? Atau apakah itu lambang untuk masa depan? Nabi Daud meramalkan kedatangan seorang penyelamat umat manusia yang memimpin dengan penuh kuasa, kerendahan hati, dan penuh kasih. Juru selamat ini tidak punya dosa, tetapi dia akan menderita dan mati menjadi korban bagi dosa-dosa manusia. Dialah korban yang agung. Maka lahirlah Nabi Isa dari keturunan Nabi Daud sesuai dengan ramalan itu. Dia lahir dari seorang perawan Mariam tanpa hubungan dari seorang laki-laki. Para gembala dan orang-orang pijat dari timur datang untuk menghormatinya dan bersaksi bahwa dia memang Sang Al-Masih yang telah dijanjikan di dalam kitab Torah. Nabi Isa mengajarkan kasih, kejujuran, kedamaian, dan kerendahan hati. Dia menegur kaum agama yang hanya menekankan ritual daripada mencintai Allah. Tetapi dia dicintai oleh orang-orang biasa. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, orang tuli, buta, cacat, dan kerasukan setan. Bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Seorang yang sederhana tapi mengajar dengan penuh kuasa. Dia memanggil umat manusia untuk kembali pada kasih Allah. Nabi Isa menunjukkan bahwa yang maha kuasa mencintai manusia seperti seorang ayat. Allah ingin berhubungan dengan manusia sebagai anak-anaknya. Tetapi mereka masih penuh dosa sedang Allah itu suci. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Dan Al-Masih tahu apa yang harus dilakukan untuk membawa mereka kembali. Nabi Yahya berkata, Lihat anak domba Allah yang mengambil dosa-dosa dunia. Nabi Isa adalah Al-Masih yang terpilih untuk menjadi korban yang agung. Belum pernah berdosa, suci, murni, dan layak menepus dosa. Yang tidak bersalah, menggantikan yang bersalah. Yang suci, menggantikan yang berdosa. Dia melakukan ini untuk menepus dosa manusia dan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Untuk mengembalikan mereka kepada hubungan yang sempurna dengan Allah. Nabi Isa mati disalibkan bukan karena orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi. Tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Untuk menggenapi apa yang tertulis oleh para Nabi. Dan menjadi domba Allah yang mengambil dosa dunia. Termasuk Anda dan saya. Tiga hari kemudian Allah membangkitkan dia dari kematian. Sebagai janji kepada mereka yang percaya kepadanya. Bahwa mereka juga akan bangkit kembali menuju hidup abadi. Nabi Isa berjanji kepada para muridnya. Bahwa dia akan kembali lagi. Tapi waktu itu sebagai hakim dan raja. Isa al-Masih adalah hadiah Allah bagi umat manusia. Agar mereka dapat pengampunan dosa dan keselamatan. Tetapi seperti hadiah lainnya. Hadiah itu tidak akan menjadi milik Anda. Kecuali Anda percaya dan menerimanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!